Rika Simputa Rika Simputa itu kita harus selain mengerti teori bagaimana membuat rangkaiannya, yang penting itu kita juga harus memahami, mengerti karakter daripada si materi itu. Maka dari itu saya sebut merangkai Rika Simputa itu moving meditation. Karena apa? Karena kita harus satu-satu mengamati bagaimana dia bagusnya, jatuhnya kemana, ke kiri atau ke kanan, menghadapnya kemana, bukan hanya satu materi saja, tetapi harus mencari materi-materi lain untuk menggabungkannya. Jadi ini saya sudah kasih kawal puli ya, saya kasih floral tape. Kita taruh dia di sini, CLN mubusnya. Kemudian saya ada dua ini kurusnya. Kau lihat bangkusnya di mana, di depan atau di belakang, ke mana mautnya, jatuhnya bangkusnya di mana, kita harus reka-reka dulu, itu yang kita sebut moving meditation itu. Kita carikan pasangannya yang cocok, sudah dapat, saya harus ikat supaya dia lebih mantap. Jadi perlu ketenangan, ada kenikmatan sendiri merangkainya. Kita pilih-pilih bahan ini cocok nggak, ke mana jatuhnya bangkusnya, ke depan kah, ke belakang kah, arahnya ke mana. Selain itu juga kita harus kawatin satu persatu, laluan ditekuk, tekukannya, ditaruhnya di mana. Nah itu yang serunya di situ. Jadi menangkainya ke ini bisa memakan waktu lumayan. Bisa karena kita benar-benar mencari ke mana dia bangkusnya. Kita harus mencari sesuatu yang tidak diucapkan oleh materi kita. Kita harus mendengarkan sesuatu yang tidak diucapkan. Kemana dia bangkusnya, arahnya ke mana. Jadi kita harus melihat-lihat. Satu banderi ini yang bangkusnya lagi ke mana. Lalu apalagi yang kita mau kombinasikan ke dia. Ini cocok apa enggak. Itu kita cari-cari di sini. Apakah daun ini cocok saya taruh di sini. Apa taruh di belakang. Atau taruh di depan. Jadi memang satu-satu materi itu harus kita perhatikan. Seperti ini ada bromelia di sini. Sangat sekali dia melukum itu. Warnanya itu serasi dengan dia. Jadi saya mesti retakar. Kemana dia bagusnya. Maunya dia ke mana. Itu yang kita sebut moving meditation. Jadi satu materi dengan materi yang lain itu harus bisa memperlihatkan karakternya. Bisa kerjasama. Bisa menjadi suatu keharmonisan. Jadi benar-benar kita harus melihat. Mencoba-coba. Enggak bisa sekaligus. Untuk rangkaian dikasih putai ini. Tidak bisa kita desain sebelumnya. Kita mau pakai rantingan melengkung begini. Enggak bisa. Karena rantingan melengkung ini. Kalau kita dapat itu belum tentu cocok. Lebih cocok misalnya arahnya ke sana. Enggak bisa kita paksa. Jadi kita harus mengikuti. Kita punya bahan. Kemana dia bagusnya. Lalu kita cari-cari. Kita punya stok bahannya. Yang mana yang cocoknya di sini. Yang mana yang cocoknya di sana. Itu di situ. Jadi kita belajar. Melihat keindahan si materi itu. Ciptaan yang di atas begitu indahnya. Itu kita hayati. Kita admire dia. Dan kita cari pasangannya. Supaya menjadi hasil yang bagus. Selamat bertemu kembali dengan Gu Si Wahyudi. Hari ini saya mau memperkenalkan Rika Simputai. Dengan judul Moving Meditation. Kenapa saya sebut Moving Meditation? Coba kita simak nanti. Bahan-bahan yang saya pakai hari ini adalah. Eremurus. Carnation. Di sini ada ranting jeruk. Lalu ada heliconia. Ada daun iris. Ada daun ruskus. Ada kalatea. Ada heliconia. Di sini ada bunga prisat. Bunga justisia. Ada daun. Ini ada daun apa ini? Daun pilo. Di sini ada bromelia. Nah ranting ini mohon maaf. Saya belum begitu tahu namanya. Karena saya abu dari kebun. Kenapa saya sebut Moving Meditation? Karena untuk membuat Rika ini. Kita harus mengamati. Mencari sesuatu yang tidak di ucapkan oleh bahan ini. Tetapi menjadi pindahnya itu kemana? Misalnya pertama ini saya rajuknya si Eremurus dulu. Lalu setelah Eremurus, saya pasang ranting yang ini. Karena menurut saya, hubungan antara si Eremurus dengan ranting ini begitu kuat. Jadi saling menunjang. Jadi si Eremurusnya yang indah ini lebih indah lagi ditunjang dengan si ranting yang ini. Kita mencari satu persatu keindahannya itu. Sehingga memang memerlukan waktu. Bukannya rangkaian ini tidak bisa cepat. Tetapi memang nikmannya itu kita mengamati satu persatu. Makanya itu memerlukan waktu yang lumayan. Supaya kita juga lebih tenang mengerjakannya. Jadi disini letak keasikannya rangkaian dikasih buta itu justru disitu. Kita harus benar-benar melihat, mengamati satu materi. Dengan yang materi dikomposisikan ini cantik apa enggak. Bukannya ini kita langsung jadi. Saya harus merata-rata dulu mencari-cari banget. Yang ini cocok enggak? Cocok kita enggak pakai. Cari lagi sampai dia menjadi cocok. Kesatuannya itu mulai dari wadahnya disini saya lihat. Wadahnya ini ada motif yang agak melengkung itu. Kebetulan saya agak ranting ini. Jadi dia seperti mengikuti satu aliran. Nah yang lain, bahan-bahannya yang lain itu menunjangnya. Sehingga menjadi suatu keharmonisan. Jadi memang tujuannya itu kita merangkai rika simputai itu tujuan akhirnya. Dan dia itu menjadi suatu keharmonisan. Nah, karakter daripada si perangkai itu pegang peranan juga di rangkaian ini. Karena apa? Karena setiap perangkai itu mempunyai karakter yang berbeda. Ada orang yang suka misalnya ranting ini. Kemudian paruhnya berdiri tegak misalnya. Ada yang lebih suka lagi menaruhnya di sebelah kiri. Atau yang di sebelah kanan, di belakang dan sebagainya. Itu tidak ada salahnya. Jadi itu memang apa yang si perangkai sukanya, cirinya dia itu. Jadi memang rangkaian migrasi buta ini tidak bisa dibuat dua yang sama. Karena masing-masing materi, walaupun ya terenus ini dengan ini sama jenisnya. Tetapi karakter dia dengan karakter dia berbeda. Masing-masing punya sendiri. Kita lihat saja yang ini agak lurus mengungi. Berbeda dengan lingkungannya ini. Kalau di posisi kiri ditukar, itu sudah berbeda. Feelnya itu sudah berbeda. Maka itu di dalam rangkaian migrasi buta itu, Perangkainya itu, karakter dari perangkainya itu akan terlihat di dalam suatu rangkaian itu. Jadi dia benar-benar personal sekali. Karena perasaan setiap rangkaian tertentu berbeda. Begitu pula setiap materi juga berbeda. Jadi memang dikasih buta itu adalah rangkaian yang menjadi kebanggaan member daripada Ikenobo. Karena memang di situ selain memang sulit, Tetapi juga di situ kita benar-benar harus mempelajari, Mempunyai, bisa berdialog dengan materi kita. Jadi begitulah dikasih buta hari ini. Jika suka dengan rangkaian saya, silahkan share, like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.